Sementara itu pemirsa korban sudah berjatuhan, pemerintah baru bentuk tim Satgas untuk tangani harimau yang memangsa dua warga di Muarainim. Satgas akan dibentuk tahun 2020 ini. Lambatnya penanganan terhadap harimau yang keluar sarang di tiga kabupaten kota di Sumatera Selatan membuat bertambahnya jumlah petani yang dimangsa harimau. Pada selasa siang kemarin, pemerintah Kabupaten Muarainim bersama unsur musbida serta BKSDA Lahat gelar rapat pembentukan tim Satgas untuk penanganan harimau. Nantinya Satgas beranggotakan TNI, Polri, dan BKSDA ditambah unsur dari Kejaksaan dan pemerintah Kabupaten. Komandan Kodim 0404 Letkol Infantri Syafruddin pimpin Satgas yang dipusatkan di Semendo dan Kejamatan Panang Inim, di mana harimau di daerah ini dikabarkan berkeliaran di pemukiman warga. Harimau akan diburu, namun tidak untuk dibunuh. Nantinya jika dapat, harimau akan dimasukkan ke penangkaran dan akan dikembalikan ke habitatnya. Tindakan yang kita lakukan sampai saat ini yang jelas kita sudah memantau pergerakan itu harimau dari mulai kejadian di tubuh rimau sampai kejadian sekarang ini kita pantau pergerakannya dan sekarang posisinya memang sudah keluar dari habitat sehingga kita harus supaya akan lanjut dengan mengevapuasi. Dalam dua bulan terakhir, tiga kabupaten kota, bagar alam, lahat, dan muara ini menjadi sorotan akibat turun gunungnya harimau Sumatera. Ironisnya harimau ini keluar dari sarangnya akibat habitatnya terganggu oleh perusahaan dan petani yang duduki lahan sirajah hutan ini. Dari Morenim, Dede Suhendra, AI News, melaporkan.